Kitab Masmur, Pasal 78 Pelajaran dari Sejarah Israel Hai umatku, dengarkanlah pengajaranku. Perhatikan baik-baik apa yang kukatakan. Karena akan kutunjukkan kepadamu pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah kita, kisah-kisah yang diwariskan oleh nenekmu yang kita. Aku akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran ini kepadamu supaya kamu dapat menjelaskan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada anak-anakmu dan menceritakan kepada mereka mujizat-mujizat besar yang telah dilakukannya. Karena ia memberikan hukum-hukumnya kepada Israel dan memerintahkan kepada nenekmu yang kita supaya mengajarkan hukum-hukum itu kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak itu kemudian dapat mengajarkannya lagi kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi, hukum Tuhan diajarkan turun-temurun. Dengan demikian, setiap angkatan dapat menaati hukum-hukumnya dan kembali menaruh harapan kepada Allah dan tidak melupakan mujizat-mujizatnya yang mulia. Jadi, mereka tidak usah mengikuti jejak nenek moyang mereka dahulu. Keras kepala, suka melawan, tidak setia, tidak mau menyembah Allah dengan sepenuh hati. Bani Efraim, walaupun bersenjata lengkap, membalik dan lari tunggang-langgang ketika hari pertempuran tiba karena mereka tidak berpegang pada janji-janji Allah dan tidak mau menaati hukum-hukumnya. Mereka lupakan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah bagi mereka dan bagi nenek moyang mereka di Mesir. Padahal, ia membelah laut di hadapan mereka dan membawa mereka keseberang. Air terbendung di kiri kanan mereka. Pada siang hari, ia membimbing mereka dengan sebuah awan dan pada malam hari dengan tiang api. Dengan membelah batu di padang gurun, ia memberi mereka air yang seolah-olah memancar dari mata air. Air tercurah dari batu itu dan mengalir bagaikan sungai. Namun, mereka terus-menerus memberontak dan berberdosa terhadap Allah di atas segala Allah. Mereka mengkerutu dan mengeluh, menuntut makanan yang lain daripada yang diberikan Allah. Mereka bahkan berbicara melawan Allah. Ia telah memberi kita air, tetapi mengapa ia tidak memberi kita makanan yang layak? Kata mereka sambil menggerutu. Yahweh, Tuhan, mendengar mereka dan menjadi murka. Api amarahnya berkobar-kobar terhadap Israel, karena mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak mempercayakan diri ke dalam pemeliharaannya. Walaupun ia telah memerintahkan langit supaya terbuka, ia membuka jendela-jendela langit dan mencurahkan mana untuk makanan mereka. Ia memberi mereka roti dari surga. Mereka menikmati makanan malaikat. Ia memberi makan sebanyak yang dapat mereka makan. Ia menghembuskan angin timur dan menggiring angin selatan dengan kuasanya yang besar. Ia mencurahkan hujan burung yang lebat bagaikan hujan debu, bagaikan pasir di tepi pantai banyaknya. Ia menjatuhkan burung-burung itu ke tanah di antara kemah-kemah mereka. Mereka makan dengan lahapnya. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Tetapi belum lagi mereka selesai makan dan daging masih di mulut mereka, murka Tuhan bangkit terhadap mereka sehingga ia membinasakan orang-orang yang paling perkasa dan pemuda-pemuda pilihan dari antara bangsa Israel. Walaupun begitu, mereka terus juga berubah dosa dan tidak mau percaya akan mujizat-mujizat. Karena itu, dipendekkannya umur mereka dan tahun-tahun hidup mereka dipenuhinya dengan ketakutan dan malapetaka. Akhirnya, setelah ia membinasakan sebagian dari mereka untuk sementara umat Israel benar-benar bertobat dan mengikuti dia. Pada waktu itu, mereka ingat bahwa Allah adalah batu karang mereka, bahwa juru selamat mereka adalah Allah di atas segala Allah. Tetapi, mereka mengikuti dia hanya dengan mulut saja, bukan dengan hati. Hati mereka jauh dari Tuhan dan mereka tidak memegang janji. Namun, ia mengasihani mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Ia tidak membinasakan mereka semuanya. Berkali-kali ia menahan amarahnya. Karena ia ingat bahwa mereka hanyalah manusia fana yang akan lenyap dalam seketika seperti angin lalu. Betapa sering mereka memberontak terhadap dia selama tahun-tahun yang mereka lewatkan di padang gurun. Berkali-kali, mereka berpaling dari Allah dan mencobai dia sehingga menimbulkan amarahnya dan membatasi berkat-berkatnya. Mereka lupa akan kuasa dan kasihnya dan bagaimana ia telah melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Mereka lupa akan tulah-tulah yang ditimpakan Allah ke atas bangsa Mesir di Tanis. Bagaimana ia mengubah sungai-sungai mereka menjadi darah sehingga tidak seorang pun dapat minum. Dan bagaimana ia mendatangkan lalat yang memenuhi seluruh negeri dan katak yang menutupi seluruh Mesir. Hasil tanaman mereka diserahkannya kepada ulat. Panen mereka dihabiskan oleh belalang. Ia membinasakan pohon anggur dan pohon arah dengan hujan es. Ternak mereka mati di padang karena luka parah akibat terkena gumpalan es dari langit. Domba-domba mereka mati di sambar petir. Ia melepaskan kedahsyatan amarahnya dan mendatangkan kesedihan serta kesulitan ke atas mereka. Ia mengutus sepasukan malaikat untuk membinasakan mereka. Ia melampiaskan amarahnya dan tidak menyayangkan jiwa orang-orang Mesir melainkan menyerahkan mereka kepada tulah dan penyakit. Kemudian ia membunuh anak laki-laki sulung dalam setiap keluarga orang Mesir. Anak yang merupakan sumber kekuatan dan kebahagiaan keluarga mereka. Tetapi umatnya sendiri dipimpinnya bagaikan kawanan domba. Ia menuntun mereka dengan aman melintasi padang gurun. Ia menjaga mereka sehingga mereka tidak merasa takut. Sedangkan musuh-musuh mereka ditelan laut dan tenggelam. Ia membawa mereka ke perbatasan negeri yang diberkatinya di negeri berbukit-bukit yang telah disediakannya bagi mereka. Ia mengusir bangsa-bangsa yang menduduki negeri itu dan memberikan kepada setiap suku bangsa Israel bagian mereka sebagai tempat tinggal. Namun, walaupun Allah atas segala Allah telah melakukan semua itu bagi mereka, mereka tetap memberontak melawan dia dan tidak mau mengikuti perintah-perintahnya. Mereka berbalik dan tidak mau memasuki negeri perjanjian. Mereka tidak menaati kehendak Allah sama seperti nenek moyang mereka. Mereka bagaikan anak panah yang bengkok yang tidak mengenai sasaran. Mereka membangkitkan murka Allah dengan membuat berhala dan mezbah bagi Allah-Allah yang lain. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, berkobarlah murkanya dan ia kesal terhadap umatnya. Kemudian ia meninggalkan kemahnya di silo, tempat kediamannya di antara manusia dan membiarkan tabut perjanjiannya direbut oleh musuh. Ia menyerahkan kemuliaannya ke dalam tangan mereka. Ia membiarkan umatnya dibantai karena ia sangat murka. Anak-anak muda dimakan api dan anak-anak gadis mati sebelum mereka cukup umur untuk menyanyikan lagu-lagu pernikahan mereka. Para imam dibunuh dan janda-janda mereka mati sebelum sempat meratap. Kemudian Tuhan bangkit seolah-olah terbangun dari tidur dan bagaikan orang kuat yang dimabuk anggur. Ia memukul mundur musuh-musuhnya dan mempermalukan mereka untuk selama-lamanya. Namun ia menolak keluarga Yusuf suku Efraim. Ia memilih suku Yehuda dan gunung Sion yang dikasihinya. Di sana ia membangun baiknya yang menjulang tinggi yang kokoh dan kuat bagaikan langit dan bumi. Ia memilih Daud hambanya dari kandang domba dan dari padang tempat ia menjaga induk-induk domba serta anak-anak mereka. Daud diangkat oleh Allah sebagai gembala umatnya dan ia memimpin mereka dengan tulus dan jatab. selamat menikmati dan jatab. selamat menikmati